Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Arispo TV Ini ada kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya Kabarnya Nathan Joon akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ya Dan kabarnya Nathan sudah sampai untuk ikut latihan bersama teman-temannya di Bali ya Oke sahabat, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat ya Piala AFF 2024 makin dekat Kabar Nathan Joon hebohkan publik Presiden FIFA akui Timnas Indonesia buat sepak bola ASEAN cerah Timnas Vietnam diusir negaranya sendiri jelang tampil di Piala AFF 2024 Target squad Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Push like di bawah lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut Presiden FIFA akui Timnas Indonesia buat sepak bola ASEAN cerah Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut bahwa bahasa depan sepak bola di kawasan Asia Tenggara alias ASEAN tampak cerah Hal itu diungkapkan sang pria berpaspor Swiss tersebut saat berpidato pada Kongres Piasa ke-31 Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF yang diadakan di Viantie Nilaos Dalam pertemuan tahunan AFF itu Infantino memuji kerja asosiasi anggota atau MA dan secara khusus menyoroti penggunaan program FIFA untuk mendukung dan mengembangkan sepak bola di kawasan ASEAN Kemajuan pun telah dirasakan salah satunya ketika Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat hingga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Bahkan, Timnas Indonesia yang kini menempati posisi tiga di kelas men sementara grup C memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 Takpelah, pria berkepala pelontos itu memuji sepak bola ASEAN yang dinilainya memiliki masa depan lebih baik daripada sebelumnya Menariknya FIFA dan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU pada 2019 kemarin Bergabung untuk memanfaatkan sepak bola sebagai katalisator pembangunan sosial dan kaya hidup sehat di kawasan ASEAN Sementara itu dalam lima tahun sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini Berbagai inisiatif pun telah dilakukan oleh FIFA dan ASEAN serta para asosiasi Termasuk inisiasi dan implementasi program sepak bola untuk sekolah FIFA di beberapa negara anggota ASEAN Target Squad Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Di tengah persiapan jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga di babak 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Para saingan Squad Garuda untuk memperebutkan tiket langsung atau ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini pun masih sengit Sebab ada 3 tim lain seperti Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina yang sama-sama mengkoleksi 6 poin Dengan kata lain masih ada banyak kemungkinan terjadi di 4 laga tersisa fase grup C Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Bagi Timnas Indonesia, lolos ke tahap berikutnya masih sangat terbuka Pasalnya, Squad Merah Putih bakal menjamu Bahrain Tempannya pada 25 Maret 2025 Selang 10 hari kemudian, giliran Cina yang akan merasakan keangkeran stadion utama Kelora Pungkano Kemenangan menjadi harga yang tak bisa ditawar bagi Timnas Indonesia jika ingin lolos ke tahap berikutnya Target PSSI sendiri lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat realisasi Jika 6 poin didapat Squad Garuda Kendal tidak demikian, ST sendiri menegaskan Tim Merah Putih akan berusaha setidaknya mencuri 1 poin di kandang Australia Hal itu bertujuan agar posisi Timnas Indonesia mengamankan status runner-up semakin terjaga Jadi kita harus menang ya Timnas Vietnam diusir negaranya sendiri jelang tampil di Piala AFF 2024 Nah ini kenapa ya? Kok diusir ya? Timnas Vietnam tidak bisa menggunakan Stadion Nasional Maidin saat menjamu Timnas Indonesia Pada fase grup Piala AFF 2024 karena venue itu akan digunakan untuk konser musik The Golden Stars sendiri dipastikan harus memindahkan dua pertandingan kandang mereka di fase grup dari Ibu Kota Hanoi Ke Stadion Vietri yang berada di Provinsi Puto saat menjamu Indonesia Tepatnya pada tagal 15 Desember dan menjamu diambat pada 21 Desember Dari sisi kapasitas, Stadion Vietri hanya mampu menampung 20 ribu penonton Separuh dari kapasitas Stadion Maidin yang mencapai 40 ribu penonton Hal ini tentunya mengurangi dukungan supporter tuan rumah yang ingin menyaksikan Timnas kebanggaannya berlagak Namun bakal menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang tidak bakal mendapatkan teror berlebih tingkat kapasitas Stadion yang berkurang Memang, sesuai regulasi Piala AFF 2024, Stadion yang akan digunakan untuk pertandingan tidak boleh menggelar event lain minimal 21 hari sebelum turnamen dimulai Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas rumput lapangan Bahkan jika Vietnam lolos ke semifinal dan mendapatkan jatah kandang pada 27 dan 29 Desember Mereka tetap tidak bisa menggunakan Stadion Maidin karena kondisi lapangan diperkirakan belum pulih setelah dipakai konsen Keputusan itu pun cukup mengejutkan mengingat Vietnam menurunkan skuad terbaik mereka di Piala AFF 2024 Nah ini ya kabar linatan ya yang akan berkuat Timnas di AFF ya Di sela-selah pemusaha pelatihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 Sintai mendapatkan kabar mengejutkan dari sosok Nathan Chuaon di Swansea City Melansi dari media Inggris Football League World beberapa waktu lalu Nathan dinilai akan mencoba hengkang dari Swansea demi mendapatkan menit bermain Bahkan hengkangnya Nathan dinilai akan menguntungkan kedua belah pihak Apabila pemain keturunan itu bahas dirasa penting bagi Swansea Maka opsi peminjaman ke klub lain di Liga Inggris pun bisa menjadi opsi menarik Namun apabila Swansea City ingin menjual Nathan Maka klub asal Wallace itu dinilai tak perlu bingung harus menjual kemana Tetapi Nathan sendiri memiliki kualitas dan bisa bermain di berbagai posisi Seperti back dan juga kelandang Menariknya Nathan sendiri bisa dipanggil Sintai untuk tampil di Piala AFF 2024 Berkat minimnya menit bermain di Swansea City tersebut Nathan bisa menambah kekuatan para pemain muda yang lebih dulu bergabung Di lain sisi Nathan juga berpotensi menggantikan Ivar Jenner Yang mana terancam tidak dilepas lantaran masih menjadi andalan cuong utre Tentu menarik untuk menanti keputusan Sintai Yang melakukan yang dekat ini Semua hal yang pasti Nathan bisa memperkuat timnas Indonesia di AFF Akan memberi warna baru di squad muda timnas Indonesia Memudahan timnas Indonesia juara ya Nah barusan sahabat kita sudah melihat ya Kabar bahwa Nathan Johan akan memperkuat timnas Indonesia di AFF 2024 ya Dan juga Ivan Jenner yang belum dipastikan untuk ikut memperkuat timnas Indonesia di AFF ya Mudah-mudahan kedua pemain ini bisa ikut ya Bisa memperkuat timnas Indonesia di AFF Supaya timnas Indonesia semakin kuat dan juga bisa juara di AFF 2024 ya Nanti kita tinggal tunggu saja ya Kabar terbaru dari Nathan dan juga Ivan Jenner di timnas Indonesia Nah mungkin sahabat di video kali ini cukup segitu dulu Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih